Paket R10 Alizer yang kita siapkan untuk dikirim ke Bengkulu. Ini paket card audio, 1 set, 2 mikrofon, Mi Lab MYC 3. Ada 2 unit, mikrofon, Mi Lab MYC 3. Responnya mulai dari 18Hz sampai 22.000Hz. Maksimal SPL 140dB SPL. Ini kondenser, butuh phantom power. Dan kita menggunakan soundcard Steinberg yang 6 input. Untuk input XLR-nya ada 4. Maksimal 4 mikrofon jika menggunakan referensi loopback-nya dari LAN input. LAN input-nya di bagian belakang. Kita akan sedikit membahas bagian routing-nya. Untuk paket R10 Alizer yang multi mikrofon, yang mikrofonnya lebih dari 1. 1 sampai 4 unit. Setiap mikrofon ini memiliki serial number. Case-nya seperti ini. Setiap satu mikrofon ada case-nya. Mikrofonnya sendiri di dalamnya ada pengamannya juga, ada tempatnya juga. Di sini model tabung seperti ini. Ada penutupnya. Dan di setiap penutupnya ada kode serial number-nya. Sehingga tidak akan tertukar dari yang lainnya ya. Kemudian untuk kelengkapannya ada file koreksi setiap mikrofonnya. Ada windscreen atau busa. Kemudian ada holder. Holder untuk si mikrofonnya. Soundcard-nya kita menggunakan soundcard dari Steinberg. UR44C ini yang 4 mikrofon input dan 2 line input. Untuk outputnya ada totalnya sebenarnya 6. Nah, untuk routing-nya kita akan sedikit membahas di bagian routing. Yang pertama, kabel yang kita pasang seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kita mulai dari kabel yang warna kuning, kemudian oranye, kemudian merah. Nah, ini jadi channel 1, kuning channel 2, oranye channel 3, ini yang merah. Nah, kita sesuaikan aja di sini. Sebenarnya kalau untuk kabel bisa terbalik-balik, bisa yang mana aja, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, untuk memudahkan, kalian bisa gunakan warna yang sesuai. Misalkan mikrofonnya warna kuning, kita samain warna kuning. Nah, artinya warna kuning ini di channel 1. Jadi, mikrofon ini terhubung nanti ke smart live-nya di situ, channel 1. Kemudian yang oranye, ini yang channel 2. Kabelnya channel 2 oranye, ke sini channel 2 oranye. Oke, dan kalau jika ada mikrofon, satu lagi bisa gunakan yang kabel warna merah. Oke, kemudian ini kalau untuk mikrofonnya, mikrofon channel mikrofonnya. Kemudian untuk loopback atau referensi signal. Nah, referensi signal ini masuk ke channel 4 di sini. Untuk sumber yang di belakangnya ini ada di bagian output, main output. Main output seperti ini ya. Di sini ada main output, L dan R. Artinya yang atas ini L, yang bawah yang R. Jadi, yang atas ke sini kabelnya masuk ke channel 4. Kemudian ini ada satu kabel lagi yang TRS nanti di sini, seperti ini. Ini masuk ke bagian yang bawah, seperti ini. Dan ini, ini ke output. Nah, ini kan kabel yang sum is 4. Jadi, di sini ujungnya nanti ada yang warna coklat. Nah, warna coklat kalau di car audio kita ada paket sambungan seperti ini, rumbai. Jadi, ada XLR female yang ujungnya ada RCA. RCA-nya ada 2. TRRS yang mini jack ada 1. Nah, ini yang biasa kita gunakan kalau di car audio masuk ke aux in, DHU, head unit, atau ke DSP menggunakan RCA. Ini tinggal sambungkan saja di sini, di kabel yang warna coklat, seperti ini. Oke. Kemudian, untuk settingan sound cut, settingan sound cut itu standar ya. Ini gain level yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk phantom-nya, phantom power-nya ini per 2 channel. Jadi, channel 1, channel 2, 1 phantom power. Channel 3, channel 4, ini 1 phantom power. Oke. Nah, ini pons nggak dipakai juga kalau di smart live. Kemudian ini master output, master-nya di sini. Nah, untuk bagian belakang, jika kalian menggunakan sound cut ini dari USB, nah, kalian bisa geser switch-nya ini ke sebelah kiri. Nah, ini kan belum nyala. Ini harusnya, ini sudah berkedip di bagian ini lampunya. Tapi, ini belum kedip karena ini belum nyala. Nah, kita geser. Ini ada switch geser ke kiri. Jadi, ini akan berkedip di bagian ini. Artinya, ini nanti akan connect ke si smart live-nya. Ya, di smart live-nya akan connect. Kemudian di sini, kabel USB-nya ini, kabel USB-C-nya, dan ada DC input. Kita bisa menggunakan daya dari kabel USB yang terhubung ke laptop atau dengan power supply eksternal. Nah, kalau USB masuk ke sini. Karena bawaannya, kabelnya USB-A, ujungnya USB tipe C yang masuk ke sound cut. Karena di laptop tidak ada USB-A-nya, kita menggunakan kabel USB-C ke ujungnya USB-C. Nah, untuk power supply dari sound cut, ini ada bawaannya seperti ini. Tapi, kita jarang gunakan. Karena ini bisa disupply dari tegangan USB yang masuk. Yang penting geser switch ke bagian kiri, yang di sini. Oke, untuk yang lain tidak ada settingan di bagian belakang, hanya switch saja. Ini satu. Untuk routing kabelnya, di car audio seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.